Oke, ini yang usia 8 bulan nih Nah, 8 bulan Sekarang kita lihat dari segi tulang kubis ya Atau tulang sopit Nah, ini juga renggang Juga renggang dan keras juga untuk tulang sopitnya Ini adalah yang betina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya di Cedana Banglin Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman Jadi kemarin ada yang menanyakan di salah satu video saya Seperti ini pertanyaannya Bang, mau nanya Nah, buat saya tulang kubisnya itu renggang Tapi keras apakah itu berdena ya Jadi pertanyaan ini lebih mengarah ke Apakah itu berdena atau jantan Dengan cara melihat tulang kubis ya Atau tulang sopit Maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya Supaya teman-teman tidak bingung ya Cara membedakan apakah itu sudah benar jantan atau betina Oke Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut ya teman-teman Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen Dan satu lagi ya teman-teman Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya Karena kalau ada video terbaru Akan ada notifikasi di HP Anda Oke, terima kasih Sekarang mari kita bahas ya Satu persatu Ini sudah ada beberapa labat ya Seperti yang teman-teman lihat Jadi ini kita akan melihat dari segi usianya ya Tapi sebelumnya ini murni pengalaman saya pribadi Dan menurut saya ya Jadi nanti kalau ada yang salah Tolong komen aja di kolom komentar di bawah ini Karena kita selama-selama belajar Ini sekali lagi murni pengalaman saya pribadi Oke Kita ambil dulu ya Saya ambil dulu Mungkin video ini terlalu panjang ya Nah, kita mulai yang ini dulu Nah, ini yang usianya kurang lebih 8 bulan ya Ini yang 8 bulan Sekarang kita lihat dari segi tulang pubisnya Apakah berdina atau jantan Oke Jadi tulang pubisnya itu Ataupun tulang supit ada di bagian bawah ini ya Di atas anus ya Nah Ini renggang ya Ini renggang Dan sedikit lunak ya Sedikit lunak Pokoknya kalau ini renggang Ini otomatis dia adalah betina Nah Nah Ini udah fig yang berdina Sekarang saya makan dulu ke kandang ya Oke, selanjutnya Dan ini biar adil ya Saya juga ambil yang umur hampir 3 bulan ya Nah Nah Ini yang usianya Hampir 3 bulan Mungkin udah pas 3 bulan ya Sekarang kita lihat dari Tulang pubis atau tulang supit Nah Ini udah sangat renggang ya Udah sangat renggang Bahkan bisa masuk jari saya Kalau tadi mungkin Tidak seperti ini Namun Juga renggang ya Tapi kalau ini Sangat renggang Sangat lebar ya Dan sedikit lunak Nah Sedikit lunak Tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi Ini lebih lunak Tulang supitnya Oke Ini Berdina Usia 3 bulan Sampai jumpa Oke Ini yang selanjutnya Ini Kalau gak salah Usia 5 bulan Atau Mau hampir 6 bulan ya Sekarang Kita lihat dari tulang pubis Atau tulang supit Nah Ini bisa Nah Ini adalah Jantan ya Sangat rapat Nah Sangat rapat Dan Tulang Pubisnya itu Memang Tidak terlalu korasi ya Ada sedikit lunak ya Tapi ini Adalah Jantan Oke Sekarang selanjutnya Sekarang selanjutnya Jadi kalau mau lihat Itu adalah Jantan Dan berdina Bisa dilihat dari Tulang pubis Dan usianya Kemudian ini Kemudian ini Usia Tiga bulan ya Sekarang Sekarang Kita lihat dari segi Tulang pubis Nah Ini juga Arenggang ya Nah Ini sangat Arenggang Dan Sangat lunak Tulang Supitnya Ragi ini adalah Budina Tapi ini Lep yang kurus ya Oke Oke Selanjutnya Jadi ini Untuk Yang ini Yang usia 6 bulan Kita lihat dari Segi Tulang pubisnya Ini Renggang Dan Keras Ini Seperti Pertanyaan Yang tadi ya Tapi ini Adalah Budina Walaupun Dia Keras Tulang Pubisnya Oke 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 Fokus Nah Nah Ini Yang usia 5 bulan Lebih Mungkin Hampir Mendekati 6 bulan Ini yang Kemarin Jackpot Lodino mata merah Di peternakan saya Dari Indukan Paskun Kita lihat dulu Dari tulang Kubis Ini sangatlah Rapat Sangatlah rapat Dan keras Ini adalah jantan Usianya Hampir 6 bulan Oke selanjutnya Oke sekarang Ini jenis kobal Ini usia 3 bulan Ini sangat gemuk Ini usia 3 bulan Kemudian kita lihat Dari segi tulang Kubis Ini sangat renggang Sangat renggang Dan tulang Tepinya itu Keras ya Tidak lunak Keras Tapi ini dipastikan adalah Bertina Usia 3 bulan Oke Ke kandang dulu Tinggal 3 lagi Ini yang usia 8 bulan Sekarang kita lihat Dari tulang Kubis Ini juga renggang Ini juga renggang Renggang Dan keras Tulang Supitnya Ini bisa masuk Jari telinit saya Bentar akan saya fokus dulu Nah ini dia Renggang Renggang Dan keras Untuk tulang Kubisnya Ini usia 8 bulan Oke Masuk lagi Berikutnya Oke Sabar 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 Oke Ini yang usia 8 bulan Nah 8 bulan Sekarang kita lihat Dari segi Tulang Kubis Ya Atau tulang Supit Nah ini juga Renggang Juga Renggang Dan Keras juga Untuk tulang Supitnya Ya Ini adalah Yang Berdina Jadi Mungkin Walaupun Renggang Ya Buat si Yang berdina Tapi Untuk tulang Kubisnya Itu juga Keras Ya Jadi ada yang Lunak Ada yang Keras Dan ini Yang Terasi Nah Ini sebenarnya Tidak bisa Terbang lagi Ya Karena Kemeren Untuk Bahan Jinak Ya Ini Sudah saya Wing clip Untuk Sayapnya Ya Ini Usia Satu Tahun Sekarang Kita Lihat Dari Tulang Pubis Atau Tulang Sepit Ya Nah Ini Rapat Dan Keras Ya Ini Adalah Yang Jantan Ya Ini Fik Jantan Bukan Matina Nah Jadi Disini Ada yang Ingin Saya Kasih Saran Ya Buat Teman-teman Sebenarnya Kalau Usia Love Itu Empat Bulan Ya Itu Hati-hati Dalam Membeli Love Ya Dikarenakan Ini Pengalaman Saya Aja Saya Pernah Membeli Love Di Usia 8 Bulan Dan Prediksinya Itu Adalah Jantan Tapi Pas 8 Bulan Ternyata Betina Ya Jadi Dia Mulai Kawin Dan Mulai Bertelur Jadi Waktu itu Telurnya Tidak Bisa Nisi Karena Keduanya Bertina Jadi Alias Dan Seperti Inilah Cara Membedakan Love Jantan Bertina Dengan Cara Melihat Tulang Pubis Atau Tulang Supit Dan Dengan Melihat Jarak Usia Oke Dan Bahan Dengan Video ini Bisa Terbantu Ya Sekali Lagi Kalau Ada Yang Salah Komen Di Kolom Mentar Di Bawah Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi